Barada E resmi dibebaskan dari geratan hukum, Sambol ngamuk tak terima. Namun sebelum kita lanjut, mohon ruangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyedikan berita terupdate setiap harinya. Jaksa penuntut umum, JPU, menilai nota pembelaan atau playdoy kudu terdakwa Richard Eliezer Kudihang Lumiu atau Barada E atas tuntutan 12 tahun penjara pada kasus tuasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir G tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Hal itu diungkapkan Jaksa dalam replik yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kurung Buka PN Kurung Tutup Jakarta Selatan, Jaksa pun menyebut bahwa pembelaan dari penaksingan hukum Barada E harus dikesampingkan. Bahwa playdoy tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan, karena urayan-urayan tim penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat putusan penuntut umum, kata Jaksa Paris Manalu dalam persidangan. Atas hal tersebut, Jaksa memohon kepada Majulis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengeriksa dan mengadili perkara untuk menyampingkan playdoy Barada E. Memohon kepada Majulis Hakim yang mengeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh playdoy dari tim penasihat hukum pendatwa Richard Eliezer Kudihang Lumiu, kata Jaksa Paris. Bukan hanya itu, Jaksa juga meminta kepada Majulis Hakim untuk mengabulkan surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023, tukas Jaksa. Barada E yang mengenakan pakaian kemeja putih serta celana hitam tampak melirik ke arah penasihan hukumnya, Roni Talapesi. Ia memandang ke arah Roni saat mendengar bahwa nota pembelaannya ditolak oleh JPU di persidangan. Barada E juga tampak melihat meja Majulis Hakim selama mendengarkan replik dari Jaksa. Penuntut umum, saat membacakan replik, Jaksa juga mengatakan bahwa Barada E tidak dalam keadaan tertekan saat menembak Brigadir Noprian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir G. Richard Eliezer dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawah kuasa penguasa ujar Jaksa penuntut umum. Alih-alih tertekan, JPU menyimpulkan penembakan itu justru dilakukan karena loyalitas Richard kepada Ferdi Sambo sebagai atasannya. Richard Eliezer dalam hal ini hanya memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam aksi Ferdi Sambo, ungkap Jaksa. Tim JPU kemudian mengunggung Brigadir tim penasihat hukum Richard yang menghubungkan aspek. Psikologis, menurut JPU, penasihat hukum telah keliru dalam menaksirkan perbuatan Richard. Sebab perbuatan Richard yang turut serta dalam tindak pidana Ferdi Sambo tetap harus dipertanggungjawabkan. Penasihat hukum Richard Eliezer keliru dalam menaksirkan perbuatan perdakwa Richard Eliezer. Apakah karena itu dengan saksi Ferdi Sambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Ferdi Sambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan, jelasnya. Jaksa juga menanggapi pleidori perdakwa Richard Eliezer terkait dalam UU LPSK saksi pelaku yang bekerja sama dapatkan keringanan penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Bahwa terkait dengan serangkaian aturan di atas kami akan tanggapi sebagai berikut dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan perasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya, kata Jaksa. Jaksa melanjutkan, namun pasal tersebut belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama juga sebagai pelaku material. Terdakwa Richard Eliezer mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya di kuali saksi Ferdi Sambo sebagai pelaku utama, sambungnya. Kemudian, dikatakan Jaksa terkait pleidori dari terdakwa Richard Eliezer mendapatkan pidana paling ringan butuh kaji yang lebih lanjut. Salam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriah dan Yosua Hutabara, sehingga permohonan tumputan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budi Hanggumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapatkan kajian mendalam, kata Jaksa. Jaksa melanjutkan bahwa kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridus karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama dengan keberanian dan kejujuran telah berkontribusi membongkar kejahatan. Yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriah Syah Yosua Hutabara dan juga membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Fergie Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budi Hanggumiu sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Yosua perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif tegas Jaksa. Jaksa penuntut umum juga menyebutkan bahwa tuntutan 12 tahun penjara untuk terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi rasa keadilan, termasuk penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama. Kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap. Terdakwa Richard Eliezer sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan ungkap Jaksa. Bahwa selain itu tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Mokrian Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali, sambung Jaksa. Jaksa melanjutkan sehingga berdasarkan hal tersebut tim penuntut umum menuntut perdakwa Richard Eliezer selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keberangan dari perdakwa Richard Eliezer yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Mokrian Yosua Huta Barat. Lanjut Jaksa. Kemudian Jaksa juga mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut termasuk penghargaan saksi pelaku yang bekerjasama. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama bagi terlindung LPSK saudara Richard Eliezer, jelas Jaksa. Sebelumnya, Richard Eliezer Kudihang Lumiu atau Baradae membacakan nota pembelaan atau Play Doh atas tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Nota pembelaan itu diberi judul oleh Baradae, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Pembacaan nota pembelaan itu sendiri dibacakan Baradae dalam sidang di Pengadilan Negeri Kurumbuka PN Kurum Tutup Jakarta Selatan. Secara garis besar, Baradae akan tetap berpegang teguh pada kejujurannya, sebab kejujuran itu diakini akan membawanya pada keadilan. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan, bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang menikarinya, kata Baradae dalam Play Doh-nya. Dengan Play Doh-nya tersebut, Baradae berharap Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan yang ringan atas perkara yang menjeratnya akibat mematuhi perintah atasan. Meskipun, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Baradae berharap agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai ajudan menjadikan saya seorang terdakwa kini saya. Serahkan masa depan saya pada putusan Majelis Hakim. Selebihnya saya hanya dapat terserah pada kehendak Tuhan, kata Baradae. Tak hanya itu, dalam nota pembelaan ini, Baradae juga mengutarakan kekecewaannya terhadap Ferdi Sambo sebagai atasan. Sebab Baradae mengaku tidak pernah menyangka kalau insiden penembakan terhadap Riga Dirje akan menyeretnya sebagai terdakwa. Saya tidak pernah menduga apalagi mengharapkan atas peristiwa yang sekarang menyempa diri saya, di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara, dan kesepiaan kepada Polri, kata Baradae. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.